Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Zainer Channel Di kesempatan video kali ini Saya akan membagikan tutorial Cara mengubah nama Resto pada Aplikasi Grab Merchan Atau di GrabFood ya Sebelum melangkah pada Cara melakukan perubahan nama Yang terutama teman-teman Harus Print out dulu ya Ini adalah lembar Perjanjian kerjasama Yang sudah dikirim oleh pihak Grab Pada saat kita melakukan pendaftaran Jadi ini harus di print dulu Yang kedua adalah Surat pengajuan pengubah nama Yang harus ditanda tangani Menggunakan materai Rp10.000 Kalau teman-teman kesulitan mencari Materai Rp10.000 bisa diganti Menggunakan materai Rp6.000 Dan juga Rp3.000 Untuk cara melakukan penanda tanganan Pada materai sudah dijelaskan Pada aplikasi Grab Merchan Untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya Oke langsung saja kita buka aplikasi Grab Merchan Kemudian pilih akun pada pojok kanan bawah Setelah itu pilih pusat bantuan Kemudian pilih persoalan GrabFood Selanjutnya pilih pengaturan informasi toko Anda Kemudian pilih pengaturan akun dan toko Nah pada halaman ini Kita akan mendapatkan beberapa informasi Yang ingin kita cari diantaranya Bisa teman-teman baca pada Seperti gambar di video ini Karena saya ingin melakukan perubahan nama toko Maka saya memilih Saya ingin mengubah nama toko saya Kemudian kita akan diberikan informasi Mengenai tata cara penggantian nama toko Di antaranya surat pengajuan pengubah nama Pengajuan pengubah nama ini Bisa teman-teman download Pada link yang sudah tersedia di Aplikasi Grab Merchan Kemudian teman-teman bisa print Sesuai yang saya ilustrasikan di awal tadi Di situ kita juga diwajibkan Untuk print out surat kontrak Pada halaman pertama Seperti yang saya contohkan di awal video tadi Kemudian di situ kita diwajibkan Untuk mengupload foto selfie bersama KTP Jika data teman-teman sudah siap Kemudian kita tinggal mengisi formulir secara online Yang akan dikirimkan ke email Drapfood Indonesia Untuk langkah-langkahnya bisa mengikuti Contoh seperti pada video ini Sampai selesai Terima kasih telah menonton! Jangan lupa isi kota tempat teman-teman berada Selanjutnya isi nama resto baru Yang akan teman-teman ajukan Sebagai pengganti nama resto yang lama Di situ juga disuruh Untuk memasukkan nama resto yang lama Selanjutnya isi deskripsi Sesuai keperluan teman-teman Kemudian kita disuruh upload surat pengajuan perubahan nama Yang sudah kita print out tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita upload semua Kemudian kita kirim Setelah beberapa saat Kita akan dikirimi email oleh pihak Grab Oke ini adalah beberapa email yang sudah dikirimkan oleh pihak Grab kepada resto saya Jadi bisa dilihat dari email yang masuk disini Email perubahan data saya diterima pada jam 13.46 Kemudian saya mendapatkan email lagi di jam 15.47 Bawasannya perubahan pada resto saya sudah berhasil dilakukan oleh pihak Grab Jadi disini hanya dibutuhkan sekitar 2 jam setengah Untuk melakukan perubahan data Yaitu perubahan nama resto Selanjutnya kita cek di aplikasi Grab Merchan kita Apakah nama resto kita sudah benar-benar berubah Dan ternyata benar Di sini resto saya sudah berubah nama Dari yang awalnya nasi goreng pandawa Sekarang sudah menjadi es degan dan mie kapok lombok Sudah sesuai dengan data yang saya kirimkan kepada pihak Grab Selanjutnya kita cek pada aplikasi customer Grab Apakah resto kita juga sudah berubah nama Dan benar saja ini di aplikasi customer juga namanya sudah berubah Jadi menurut saya proses pergantian data nama resto di aplikasi Grab Merchan ini sangatlah tepat Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam setengah Di video selanjutnya nanti saya akan memberikan tutorial cara mengganti banner dan logo pada aplikasi Grab Merchan Karena resto saya disitu logonya masih belum berubah Oke itu tadi cara mengubah nama resto pada aplikasi Grab Merchan atau di GrabBoot Mudah-mudahan bermanfaat Untuk teman-teman yang kebingungan bisa langsung komen di halaman komentar Dan juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe Saya Iri, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton